Aku tuh gak punya daun kunyit ya Harusnya pake daun kunyit tuh lebih harum gitu hasilnya Kalian beli beras lontong Kita masak bareng dong yuk Masak apa kamu? Mantep kan? Selamat pagi ya Ini aku pagi pagi udah sibuk sama Ngerebus Bukan daging sih sebenernya ini tetelan ya Nah ini yang udah aku siapin Aku ngerebus air dulu Karena Dari kemarin Aku tuh oping banget Makan lompong padang Yang pake nangka gitu ya Terus pake tetelan Nah makanya sekarang ini pagi pagi jam 9 Dan ini baru jam 9 pagi itu aku udah sibuk di dapur Sambil ngeberesin cucian piring yang malem Terus aku mau ngerebus dulu tetelannya Karena aku udah beli dari 2 hari yang lalu Ini tetelannya Jadi ini aku mau ngerebus dulu Sebelum aku nanti belanja Karena di rumah juga udah gak ada apa-apa lagi ya Beras habis Terus aku juga beli beras lompong Ini lebih ketetelan sih sebenernya Banyak lemaknya gitu Terus nangkanya udah aku beli Tapi nangka di kalengan Jadi ini mumpung lagi banyak waktu di rumah Berempah belum buka ya Mudah-mudahan ini dalam 2 minggu ini Kita udah ketemu jawaban Soal pengurusan izin dan segala macemnya Makanya ini Kalau bisa sekarang aku stok dulu video-videonya Karena kemarin sempat vakum 2 bulan ya Nah ini sayangnya Kita gak bisa makan langsung Karena lontongnya juga harus dibeli dulu Harus dimasak dulu, diproses dulu Ya udah deh gak apa-apa Mungkin untuk makan malam nanti ya Nah tadi cari-cari Bumbu-bumbu Ternyata aku tuh gak punya daun kunyit ya Harusnya tuh pake daun kunyit tuh lebih Lebih harum gitu hasilnya Nanti aku jam 10 Nanti baru ada toko Toko Indonesia namanya Toko Time Sebenernya tuh gak jauh lokasinya dari sini Tapi dia kecil Aku gak tau kalau dia punya Ini gak ya Ini daun kunyit gak ya Aku coba telepon dulu Nanti sebelum kesana Ini sejujurnya belum mandi ya Karena memang masih pagi Terus aku Mau cari daun kunyit Dan ternyata Tanpa aku sadarin Bahwa di dekat rumah aku tuh ada pasar Karena memang jarang banget di atas sini Ini karena mau cari daun kunyit aja Jadi mampir Ke toko Toko Time namanya Terus pas sampai kesini Wah ternyata ada pasar Jadi sekalian aja deh kita main ke pasar Kita lihat apa yang kita bisa beli ya Itu tuh pasarnya tuh Aku kok gak tau ya Kalau pasarnya itu apa hari Kamis ya disini Tapi sebelum kita ke pasar Karena aku tadi tertelepon Nanya daun kunyit Mereka tinggal punya satu Sekarang kita Kita datang dulu ke toko nya Di dalam kunyit dulu Ini cuaca Lagi Dingin ya sekarang Karena udah masuk musim begur Oh ini toko nya nih Sekalian beli beras lontong Dua cukup kayaknya Ini jalan-jalan di Pertokohan disini Sebenernya luangin juga guys ya Lumayan lengkap Tapi aku tuh memang jarang kesini Padahal ini jaraknya 5 menit dari rumah Banyak restoran Dan aku tuh beritahu Di belakang ini tuh Ada kolam gede Kita kesana ya Lihat sebentar ya Jadi kebetulan aku Cari ATM terus ngeliat ini Nah Coba lihat bagus banget ya Padahal ya Aku tuh selama ini gak tau loh Ini tuh kalo musim panas nih Bagus banget duduk disini nih Kayaknya pasti ramai banget disini Wah Oke kalo gitu kita balik lagi Kita ke pasar Waduh Acak-acakan bodo amat lah Aku tuh mandinya tuh nanti setelah Setelah selesai masaknya Biar gak bau Ayo kita jelajahin dulu pasarnya nih Kayaknya gak begitu gede Tapi lumayan lah Kejualan ayam Sini juga ada jual sayurannya Tuh lumayan ini Sayur-sayurannya Keju Lagi jalan-jalan Lagi jalan-jalan Ketemu sama orang Indonesia Halo Aku Nadia Ternyata Nadia ini Rumahnya tuh deket sini ya Dekatan bro Norak banget ya Baru tau udah ke kolam ya Ayo Norak banget sih Aku tuh selalu ke kolam itu Oh iya Gede banget Bagus kan Bagus Udah udah tadi udah kesana Baru aku tuh baru tau Situ lagi Terus sekarang lagi ngasih lihat Ya Tuh 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 Ini Kapan Kamis 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 sampai sini Ya aku lagi libur aja Sekarang Oh Kamu mau belanja apa Tuh Pakai-pakai keranjang Iya dong tuh Lihat Outfitnya Outfitnya Ini sayur-sayuran Ini Apa Sayur dan buah Hmm Lengkap ini Iya ini lengkap Terus ini Roti Roti Oh disini Kamu belanja lah Kamu belanja lah Kamu belanja lah Nadya Iya Ini apa namanya Daunnya segar banget ya Iya Ini bagus Di sana juga ada lagi Oh Iya Iya Teng Bagus 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 Cabai merah kita masak bareng dong yuk masak apa kamu, masak apa kamu masak apa ya, enak apa dong ayo mau masak bareng jadi belanjain ya gila, ini lengkap nih disini Nadia, makasih ya, udah nemenin ya akhirnya kami dapat ikan, dapat cumi setiap hari kamis ya, kita kesini ya belanja ya gak janji ya, kalau aku ada waktu ya makasih ya, sukses ya ada yang seneng banget kalau aku pulang ke rumah ada yang nangis ada yang teriak-teriak eh, halo udah, sampai ke rumah lagi lari belanja, yang tadi rencananya cuma beli daun kunyit akhirnya berkembang lah, menjadi banyak hal ini daun kunyitnya ini guys ya ini harga daun kunyitnya ini, Rp45.000 ini terus aku juga beli beras untuk kontong terus aku mau pakai ini aja terus bikin bumbu, masak, terus aku mau mandi ya biar kalian nanti bisa lihat perbedaan antara terus sudah mandi dan belum mandi yang pasti rambutnya lepek ini ada kunyit, ada jahe ada kemiri, ada bawang putih, daun kunyit bawang merah, cabai merah terus laos, serai, daun salam, sambil daun jeruk semua ini aku beli merah halus dan nanti jangan lupa kalau masak apa-apa itu harus pakai bumbu yang satu ini kita ambil ya ini semua bumbu aja nah, ini dia ini bumbu andalan yang selalu aku pakai jadi, kalau aku masak apa-apa yang bersantan gitu aku tuh selalu pakai bumbu gulai ini komposisinya lengkap ya ada segala macam keperluan kita untukin gulai gitu atau yang bersantan apalagi makanan padang karena ini abro food itu memang dari padang asalnya ya jadi kita harus pakai ini karena tadi aku halusin bumbunya pakai air jadi kita keringin dulu airnya baru nanti kita tambahin minyak ya dimasukin semuanya ada serai-nya daun salam daun jeruk sama daun kuning gak perlu ditumis ya kalau mau ditumis juga boleh kita masukin sisa air dari rebusan daging tadi jangan lupa masukin bumbu abro foodnya ini kira-kira sekitar setengah sendok makan satu sendok makan kurang ya kita tambahin garam ya tambah bicin biar enak nah ini tambahin santan kental oke guys nah ini udah mateng ya aku tinggal mandi dulu sekarang makin mantep aku udah mau makan gue lontong sekarang ya nah tinggal ditambahin kerupuk sama buang goreng tambahin buang goreng dan ini kerupuk yang baru aku goreng ya banyak macemnya mantep kan tapi ini kebanyakan dagingnya daripada nangkanya makan dulu ya sekarang udah jam 7 malam tapi ini lontongnya sejujurnya itu belum keras sebenaran jadi tadi harus satu ditinggalin dimasukin dalam kulkas aku lupa bismillahirrahmanirrahim enak banget hmm telaksana juga cerita-cerita hari ini memakan gula lontong badang mantep lah mantep lah ini bumbunya bener-bener pas cocok sama akunya nah harus makan aku mau ngedit supaya kali sabtu kalian bisa nonton vlog ini makasih semuanya yang sudah nonton jangan lupa kita ketemu lagi di vlog-vlog channel berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati